Terima kasih. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan video viral tentang aksi seorang ibu yang marah-marah di dalam KRL tujuan Jakarta Bogor. Dalam video yang beredar, tampak ibu tersebut tidak terima dengan cara duduk penumpang di depannya yang menghilangkan kaki dan selonjoran. Alasan pusing karena tak tahan dengan bau kaki, adu mulut pun tak terhindarkan. Ibu mengganggu kenyamanan. Peristiwa ini hanya satu di antara peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di gerbong KRL. Bahkan di gerbong khusus wanita, biasaikan antar penumpang tak terjadi sekali dua kali saja. Saling sikut seolah menjadi hal yang lumrah, terlebih pada jam sibuk ketika kereta sedang padat-padatnya. Karena aku juga kalau pulang dari sini tuh suka jam pulang kantor terutama ya. Suka naik KRL dan selalu di gerbong wanita juga nih kebetulan. Dan emang sih orang-orang kayak gak mau kalah banget gitu rasanya. Kalau di jam sibuk itu ramai banget sih, terutama soal kursi ya itu kita sering banget terbutan gitu. Dan banyak banget perempuan yang dia tuh di KRL tuh suka pura-pura tidur gitu. Padahal banyak penumpang prioritas lainnya gitu. Mungkin karena emang capek di jalan kali ya. Jadi mereka lebih milih duduk dan gak peduliin soal yang lain sih gitu. Sebenarnya semua orang pasti paham bahwa gerbong wanita yang ada sejak tahun 2012 ini bertujuan untuk melindungi wanita dari ancaman pelecehan seksual. Gerbong ini juga memfasilitasi perempuan yang merasa risih bila harus berdempetan dengan laki-laki. Namun nyatanya keberadaan gerbong KRL khusus wanita yang terletak di ujung rangkaian kereta ini tak menjamin kenyamanan kaum hawa seutuhnya. Dibanding gerbong campuran, gerbong khusus wanita saat jam sibuk sering disebut lebih ganas. Bahkan tak jarang gerbong ini disebut sebagai gerbong horor karena banyaknya wanita yang susah menahan egonya di gerbong ini. Seperti yang dialami Nida Mufida, ibu hamil asal Bogor, Jawa Barat ini menyebut penumpang kereta khusus wanita bahkan tidak peduli dengan penumpang prioritas seperti dirinya yang seharusnya mendapatkan tempat duduk. Saya juga mengalami itu, jadi gak ada yang menyuruh saya untuk silahkan duduk, itu gak ada gitu. Jadi saya menunggu sampai security-nya datang, baru saya dipindahkan ke gerbong sebelahnya, gerbong yang campuran, ya di situ baru dikasih duduk sama security-nya. Nida bahkan pernah mengetes seberapa peduli penumpang perempuan di gerbong wanita tentang kondisinya yang sedang hamil. Tanpa meminta tempat duduk, dia justru mendapat reaksi yang acuh dari penumpang yang sedang duduk. Saya lebih banyak diemnya gitu kok, pas saya lagi naik. Karena pengen tahu nih kepedulian orang-orang itu seperti apa gitu. Ternyata kalau misalnya saya gak ngomong, si orang-orang itu gak akan mau ngasih tempat duduk ke saya. Ada satu momen saya pernah naik, terus saya bilang saya lagi hamil gitu. Dan kondisi saya juga udah capek kan, perlu duduk gitu. Terus ibunya tuh kayak, ada ibu-ibu ya, beda cerita kalau misalnya remaja, kalau ibu-ibu tuh kadang suka acuh gitu. Terus sampai akhirnya ada di sebelahnya si remaja, baru, Bu, ini anak, ini perempuannya lagi hamil, ibunya lagi hamil gitu-gitu. Nah, barulah dikasih tempat duduk. Bahkan saat usia kandungannya menginjak 4 bulan, Nida pernah hampir jatuh pingsan karena tak ada yang bersedia memberikan tempat duduk kepadanya. Saya waktu itu posisi pas pulang dari Cawang, terus saya gak dapat tempat duduk. Karena posisi sudah lemah, sudah capek, saya berdiri di ujung si gerbong tuh. Karena udah gak kuat, saking gak kuatnya, sampai akhirnya saya jongkok. Karena emang udah selemes itu. Tapi kayak orang-orang di sekitar tuh kayak emang, oh mungkin itu dia capek doang gitu ya. Sampai akhirnya saya hampir jatuh pingsan, ada security. Nah, dari situ saya turun tuh, disuruh turun di Pasar Minggu. Ingat banget di Pasar Minggu saya turun. Nah, di situ saya udah gak berdaya aja gitu, udah gak berdaya. Kerap berada dalam situasi seperti itu, Nida pun memilih untuk beralih ke gerbong campuran. Menurutnya, disana dia merasa lebih banyak penumpang yang peka dan mau memprioritaskan dirinya untuk duduk. Kalau saya lebih ter untuk kecampuran dibanding ke yang cewek. Ya karena itu, karena kurang kepeduliannya. Terus kadang cowok-cowok pun lebih peduli. Lebih peduli untuk memberikan tempat duduk untuk orang-orang yang hamil atau gak yang lansia gitu. Itu lebih peduli sih dibanding perempuan. Sebenarnya, apa yang menyebabkan kondisi dalam gerbong khusus wanita punya kesan yang keras. Devi Rahmawati selaku sosiolog menyebut, kondisi ini berkaitan dengan insting manusia dalam bertahan hidup. Ya itu intinya hanya tiga. Ya itu dia berjuang, dia fight, dia berdiam, dia freeze, atau kemudian dia flight, dia bergerak menjauh. Jadi hanya tiga itu. Kenapa kemudian ruangan sempit di kereta perempuan terjadi? Karena kan hanya dua gerbong. Ketika dua gerbong dan populasi perempuan yang datang begitu banyak dan semua ingin di sana, ini yang mengakibatkan terjadi hukum alam yang penelitian tahun 64, 82, 75, sampai terakhir 2013, pengelitian dunia menunjukkan hal yang pasti terjadi adalah kekacauan. Devi juga menyebut, mengingat seluruh penumpang di gerbong ini adalah perempuan, terkadang timbul perasaan setara. Hal itulah yang meningkatkan insting untuk tidak mau mengalah sesama perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan kan ada yang tidak setara. Ada laki-laki yang diharapkan menjadi pemimpin. Sehingga sebagai pemimpin dia harus menunjukkan lelakunya. Seorang pemimpin itu kan harus mendahulukan orang yang dia pimpin. Harus menjaga, harus melindungi. Itu lama diajarkan di dalam sistem sosial masyarakat kita. Tapi ketika perempuan dengan perempuan mereka setara, sejajar. Sehingga merasa bahwa tidak ada yang lebih berhak atas bangku itu karena kita semua sejajar. Yang menarik, kondisi gesekan yang terjadi di gerbong wanita juga berkaitan dengan pola kompetisi yang sering terjadi antar perempuan. Devi menyebut, persaingan dalam memperoleh sumber daya berupa tempat duduk di KRL ini adalah bentuk usaha perempuan untuk menegaskan sekaligus mengamankan posisinya. Bedanya laki-laki dan perempuan, biasanya ketika laki-laki ada beberapa penelitian lain menunjukkan justru cenderung laki-laki akan membentuk kerjasama. Kalau perempuan cenderung akan berkompetisi karena perempuan memiliki insting sebagai ibu untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarga. Ketika mereka masuk ke gerbong tersebut, perempuan survei-survei terakhir bahkan 2021 menunjukkan hidup perempuan itu jam kerjanya perempuan itu 39 jam lebih panjang daripada laki-laki. Kalau laki-laki pulang kerja selesai, pulang aktivitas selesai, perempuan apalagi posisinya adalah perempuan pekerja. Seorang ibu di rumah harus ngajarin anak belajar juga, mikirin gas yang lagi habis, belum nyuci baju, ngepel dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, meskipun kerap terjadi adu ego dan sikap tak peduli, sejumlah penumpang tetap memilih naik di gerbong khusus wanita. Apalagi dengan kepadatan yang semakin parah, mereka merasa tindak kejahatan terutama pelecehan seksual semakin rawat terjadi di gerbong campuran. Aku sih sebenarnya tetap di gerbong perempuan ya kayaknya, karena aku juga takut di kekerasan seksual segala macam, kita nghindarin aja yang kayak gitu, jadi kayaknya better di perempuan aja. Berdasarkan data dari PT KCI per Juli 2023, volume penumpang KRL mencapai 950 ribu penumpang per hari dengan 1.400 perjalanan. Meski rataannya terbilang seimbang, tapi perlu diingat bahwa 60 persen penumpang menumpuk di pagi dan sore hari. Tak heran jika kepadatan nyaris terjadi di seluruh rangkaian gerbong. Pengamat transportasi Agus Pambagio menyebut, kepadatan ini juga ditambah dengan tidak sebandingnya jumlah armada KRL dengan jumlah penumpang. Sejauh ini, 16 rangkaian KRL sudah dipesan dari PT Industri Kereta Api. Namun rangkaian kereta baru tersebut baru tersedia tahun 2025 hingga 2026. Tetap penuh mau sampai kapanpun, saat ini kan kondisi KRL sedang tidak jelas. Karena tahun ini ada 10 rangkaian harus dipensiunkan. Tahun depan 16, satu rangkaian 10. Jadi bisa dibayangkan, tapi pemerintah belum memberikan keputusan yang jelas. Terlepas dari penumpukan penumpang di jam-jam tertentu, Devi lebih menyoroti kepada pentingnya pendidikan karakter agar semua penumpang bisa menghargai orang lain. Tapi ingat, apa ada pelajaran kita yang mengajarkan bahwa ternyata sesama perempuan pun kita harus saling hormat. Di barat, karena memang budayanya-budaya individual oleh karenanya tidak heran, persoalan hak asasi manusia itu dari lahir sampai pendidikan dasar itu dulu yang diajari. Sehingga dalam kondisi apapun, mereka sudah terlatih dari kecil. Mau kita sesama perempuan, mau sama anak kecil, mau siapapun harus saling hormat. Tidak bisa kita kemudian atas dasar insting kemudian kita saling menyakiti satu sama lain.